Hai guys, welcome back with me again Fabry Jadi di video kali ini kita bakal bahas karakter-karakter yang isu-isunya bakal muncul Jadi disini gue bakal bahas tentang yang gue ketahui aja tentang karakter yang nanti gue sebutin Tapi sebelum itu gue mau ngenalin toko baru nih guys, yaitu Dekamon Shop Jadi buat kalian yang lagi mau ngejemput pulang hutau, nah ini cocok banget nih Buat kalian yang lagi nyari toko terpercaya, aman dan pasti legal Yang pasti harganya lebih murah dari toko aslinya Selain itu, toko ini juga udah punya partner e-sports juga loh Yuk langsung aja kepoin, linknya udah gue sertakan di deskripsi ya Oke, kita mulai dari yang katanya bakal rilis dulu, yaitu hutau Hutau ini adalah salah satu karakter bintang 5, karakter pengguna tombak atau polearm dengan elemental pyro Hutau ini adalah salah satu ketua dari rumah Wangseng Buat kalian yang gak tau rumah Wangseng itu apa, gue bakal ngasih tau disini Jadi rumah Wangseng itu adalah suatu organisasi yang memandikan atau memakamkan jenazah Maka gak heran nih, kalau misalkan hutau itu diidentikan dengan hantu kecil yang ada di dekatnya Oke, next ada Yao 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 ini adalah salah satu karakter yang kemungkinan karakter bintang 4 yang menggunakan katalis Tapi ada yang bilang juga kalau misalkan si, apa namanya, Yao Yao ini pengguna grid sword atau claymore ya cuy Ya, tapi kan seperti biasa belum ada info resminya Jangan dianggap serius ya cuy, bisa jadi Mihoyo merubah kalau misalkan Yao Yao itu menggunakan sword kan bisa jadi gitu kan Oh iya, Yao Yao itu adalah karakter yang kemungkinan adalah karakter dendro yang bakal pertama rilis di Genshin Impact Tapi itu entah kapan rilisnya ya guys ya, gue juga gak tau Jadi Yao Yao ini adalah juniornya si Xiangling Dia juga adalah seorang koki, tapi Yao Yao ini lebih fokus ke bahan-bahan makanannya Sedangkan Xiangling itu kan kemasakannya cuy, jadi dia itu masak segala macem gitu Nah dia kan si Xiangling itu fokus ke makanan lah intinya Kalau Yao Yao fokusnya ke bahan-bahan makanannya, kurang lebih gitu Tapi mereka berdua itu udah kayak kakak adik gitu Yao Yao ini adalah next loli yang bakal datang Jadi loli di Genshin Impact itu nanti bakal ada 4 Yaitu Klee, Kiki, Diona, dan Yao Yao Next ada Rosaria Rosaria ini adalah karakter yang katanya bintang 4 yang menggunakan forearm atau tombak dengan elemental cryo Rosaria ini adalah salah satu anggota dari gereja Mondstadt Dia adalah salah satu orang yang sangat antusias terhadap keamanan Mondstadt Maka dari itu dia selalu mengawasi Albedo Hal ini sudah kita lewati ketika event pangeran kapur di Dragonspan Rosaria ini memiliki kepribadian sangat hati-hati dan teliti cuy Jadi kalau misalkan di Dragonspan itu pertama kali kayak kita ketemu itu Rosaria dulu cuy Jadi gak heran si Rosaria ini tuh selalu ngawasin si Albedo Takut kayak rahasianya itu kayak yang gimana ya Terbongkar gitu sama si Rosaria Mungkin Rosaria itu kayak ngamatin terus si Albedo gitu Kurang lebih gitu lah si sifatnya Rosaria itu kayak yang hati-hati dan antusias gitu Kurang lebih gitu Oke next Next ada Mimi Mimi adalah karakter yang menurut rumornya beredar adalah karakter bintang 4 Tapi bisa jadi karakter bintang 5 Dengan menggunakan senjata katalis yang berelemen dehydro Mimi ini menurut rumor yang beredar dia adalah salah satu karakter yang nanti ada di Inazuma Belum banyak diketahui tentang Mimi ini yang pasti kita harus sabar menunggu ya kan Ya menurut gue pribadi sih Mimi ini karakter desain itu keren banget cuy Oke yuk Next ada Yunjin Yunjin ini adalah salah satu karakter pengguna polearm dengan elemental geo Untuk karakter ini gue gak tau dia karakter bintang berapa Tapi menurut gue pribadi sih Yunjin ini bakal jadi karakter bintang 4 Menurut gue pribadi ya Tapi Yunjin ini adalah salah satu penyanyi dan penari Dia bekerja di salah satu toko Teh Liyue Untuk Yunjin ini adalah salah satu penggemar beratnya si Xiang Si Xingyan ya sorry sorry Si Xingyan Next Next ada Kazuha Kazuha ini adalah karakter yang menurut gue pribadi itu kayaknya ke bintang 5 ya guys ya Dia adalah karakter pengguna sword dengan elemental Anemo Kazuha ini adalah karakter yang katanya bakal rilis di Inazuma Hmm penampilannya mirip kayak MC ternyata Oke oke lah bagus lah Tapi menurut gue pribadi ini adalah MC yang di rework Oke Oke next disini ada Senli Nah si Senli ini adalah karakter bintang 4 atau bintang 5 Gue gak tau dia adalah karakter pengguna Claymore dengan elemental cryo Senli ini menurut rumor yang beredar dia adalah salah satu karakter di Liyue Yang katanya dia adalah adeptus cuy ini mantep nih Hmm gue juga gak tau sih kalau misalkan dia adeptus atau bukan Oke Liyue ternyata menambah karakter MILF ternyata oke Komentar gue tentang MILF yang satu ini adalah Mantap Next yang terakhir dan yang ini yang terakhir lah ya oke Yaitu si Tohma oke Jadi si Tohma ini adalah salah satu karakter yang kemungkinan menurut gue pribadi adalah bintang 5 Dia adalah pengguna polearm dengan elemental pyro ya Menurut rumor yang beredar kalau misalkan Tohma ini Ini adalah tunangannya si Ayaka oke Fik misalkan karakter ini tuh gak pantas buat digaca ya cuy Jadi Fik haram kalau misalkan gaca ya Kalau misalkan beneran karakter ini adalah karakternya tuh Apa namanya si Ayaka itu Fik Jadi gacanya adalah gacanya itu sifatnya adalah haram ya guys ya Jadi kalian gak boleh gaca intinya haram Kalau misalkan ini apa sih si Tohma ini Gue kayaknya dendem banget anjir sama ini orang Jadi kalau misalkan Tohma ini adalah tunangannya si Ayaka Oke Fik Boma Haram gacanya Anjir Gue sampe kayak yang Yaudah lah Yaudah lah